jalan yang cek cek itu maknanya itu sirotel di dalam tali maksudnya jalan kan disebabkan fisik jalan lurus fisik jalan tol itu jadi fisik tapi yang dimaksud disini bukan fisik tapi cara hidup atau cara pandang yang lurus nah untuk makna cara pandang yang tertentu anak bahasa Arab seperti al seperti ini apa? al, tidak balik lagi jalan itu kan bisa jalan fisik apa? fisik jalan di tol, jalan yang alun-alun terus kemudian ada jalan dengan arti apa? cara hidup yang sehat cara hidup yang benar, itu cara bahasa Arab disukain, takrif, dimakrifatkan wakihimus sayiat wakihimus sayiat wakihimus sayiat yang mengerti sayiat yang berpura-pura elek elek itu apa? melarat itu elek raya elek ya, elek dipisah uangnya ya tapi maksudnya ini orang ini sesat itu, orang-orang kebenaran apa? sayiat apa? sayiat jadi seorang yang elek tapi rasa sesat seorang yang ganteng tapi sesat sayiat disini karena dikasih al, maknanya apa? elek tertentu elek maknanya tidak mendapat hidayat waman takis sayiat dijawab itu angin benar 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 jadi dimani dan bisa ini atufuliah barmani itu apa? terus pelayan, jadi cilid cilid, cilid, cilid dan bisa berarti lemah itu tiga kali lemah berbentuk sperma ya lemah berbentuk kecil ya lemah lemah sebenarnya paham, bulat-bulat sebabnya cara rasa jawab wakotis nama'al tismani fa'innamal usri yusron innamal usri yusro saat ini sertane angel yusron innamal usri yusron fal usrusani huwa al awal apa usrusani? innamal usri wal yusrusani huwairul awal berarti apa? yusron dua kali itu maknanya berbeda paham ya? tapi yusron yang dua kali maknanya sama, berarti terjadi dua yusron satu usur walihada kuala rasulullah sallallahu alaihi salam dalam ayat layah liba usrun yusraini layah ribara bakal ngalah usrun apa kangilan yusraini yang gampang dua tetap ini harus tak jamin kira faham tapi yang merah bahasanya ini kira kena diterang wakil karena awal tapi baru kira faham itu ngilangi sombong ini masih ngaji baru kira faham mereka tidak rahfam itu tidak ada tawadu kalau yang sombong itu tidak ada tidak ada pusu warku karena dia yang mulai mantek diulang mulai tawadu bingung tawadu Alhamdulillah cowoknya bingung baru bingung tawadu baru ketawadu dari ahli jannah waingkana lah mun'ona fa'ala walusin awal nakiro tanuasani ma'rifatan fadsani wal awal hamlan koron nanggunu alal ahdi ingatasi ini diketawawin aku kama arsalna i'lha fir'awna rasulah fa'asso fir'aunur rasulah saya ini Allah ngutus neng fir'on rasul kalau melihat Nakiro kan rasulan itu rasul siapa saja padahal faktanya siapa? Musa fa'asso fir'aunur rasulah berarti rasul pertama sama ar rasul maknanya sama nggak? sama fiha misbah al-miswahu fi zhujajah a'zhujajah ila sirati mustaqim siratillah ma'alaihim min sabil innama sabil orang-orang tidak paham orang-orang bisa di jawaan misalnya di bojo papat aku melaku baik bojoku maksudnya yang ini bahwa sejauh kan tidak bisa yang tua atau yang nom atau yang... apa yang... apa yang dianggap apa yang dianggap orang melakukannya aku di duit maksudnya orang melakukannya 10 juta orang melakukannya orang suka ini aku di duit berarti kata di duit, duit itu berarti Fatma Nagiro apa yang ini cah itu ayu, ayu cari jawa itu seperti PSA ayu cari pakistan juga banggir itu kan tidak jelas bahasa jawa itu harus diterang kita ingatkan kalau terang sementing sampai memaham Quran ingatkan aslama yuslimu islaman aslama itu maknanya kan sikap berserah diri terhadap Allah atau kepada Allah itu sikap Islam, menyerah diri pada Allah kemudian yang namanya islaman itu khadas sikap berserah diri kepada Allah itu namanya Islam kemudian Allah itu tidak suka kalau itu menjadi sikap tapi harus menjadi alamiah akhirnya terus islam itu adalah terbangun atas 5 hal yaitu syahadat sholat poso, zakat, haji makanya terus di perdebatan ilmu tafsir maka kemudian ahli tafsir sebetulnya ada ahli tafsir semuanya 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 pakar luot, pakar tafsir itu sepakat ketika Allah mengendikan itu pakai makna ismiah apa makna wasfiah itu yang terus berdebatan rata-rata ulama itu bilang yang delok delok itu artinya kalau kapasitasnya umum itu disebut wasfiah kalau khusus disebut alamiah namanya disebut misalnya gini sama sama itu maknanya tinggi makanya Allah tafsir sama wa'ala sama yasmu semuan atau sama yasmu samaan sesuatu yang tinggi itu namanya sama kemudian terus ada istilah misalnya rembulan itu di langit pertama lembulan itu di langit pertama lembulan itu di langit pertama kemudian ini di langit kedua di langit ketiga keempat terus maknanya sama itu apa seorang kiai yang fanatik terus sama itu benda padat maknanya mungkin ada yang menurut sebuah bulan malikat jibril taktok taktok kangilan dibuka nah itu terus menjadi perdebatan rumah ratunan kalau sama itu maknanya mutlakul hawa atmosfer luar atmosfer dalam yang tidak benda padat maka kemungkinan bisa ditembus oleh pesawat atau pesawat atau manusia karena sama maknanya atmosfer maknanya maknanya setiap yang diatas kamu nampaknya apa teori ini bisa benar coba lihat di ayat disitu jelas tentang pohon kurma dengerin tentang pohon pohon kurma diistilahkan Allah akarnya di bumi sekarang dahannya kurma itu di langit sana apa sekedar 2 meter 3 meter itu juga diistilahkan Allah wafaruha jadi nak ngono sama itu rasa seru yang dibayangkan orang yang menentang orang yang mau langit buat ini cerita bahasa bahasa Jawa malah bingung nah sekarang istilah lagi saya ulang lagi istilah lagi ada lafat yang kalau kita maknanya wasfiah ya salah kudu alamiyah kadang di maknanya alamiyah salah kudu apa? wasfiah misalnya begini sholat kamu maknanya sholat apa? sholat 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 itu sholat dua asar apa sekedar doa orang menjadi muslim karena wa'ikaw mis sholah ayo coba dua asar kan? berarti alamiyah atau ismiyah sudah menjadi nama faham ya? tapi nak negani ayat bab zakat khut min amwalihim sodakotan tutohhiruhum wa'ikaw mislim wa'ikaw mislim sholataka itu dua asar apa sekedar mendoakan? berdoa kan? no? baca sholawat kepada nabi itu mendoakan nabi apa nyolati nabi? mendoakan kalau orang islam harus sholat harus doa atau dua asar dua asar nah bab itu paling sulit dengan ilmu tafsir sebab itu orang terus udah bingung terserah ngaji serobah-rabi kadang ketika ada anak sebabnya ada kegiatan orang ngaji yuang lalu lalu ini furkon enggak orang tidak ada itu saja goblok diri sebabnya santai furkon faroko yafruku furkonan pemisah no? koran itu karena nabi sahak dan batil disebut apa? furkon tabarokalladhi nazjalal furkona buca apa koran? tabarokalladhi nazjalal furkona furkan disitu maknanya apa? koran karena koran pemisah hak dan tapi nabi musa itu dapatnya koran apa tawrat? tawrat tapi istilahnya apa? walakot adena musa waharunal furkona berarti musa untuk tawrat atau furkon? untuk apa? tawrat tapi tawrat juga berkapasitas furkon berarti furkon yang ayat itu ismiyah atau wasfiyyah? wasfiyyah yang nabi musa wasfiyyah siap-siap pintar diri oh nggak ngeganibah kurang rata-rata terang ya? 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 sejak ini koran diharani koran berapa makru dibaca? seorang kata koru ayak rauh karena dibaca disebut koran tapi koran juga ditulis disebut wal kitab no? karena melibatkan apa? tulisan paham ya? koran juga disebut al-furqon karena misahkan hak dan batik jelas ya? usmono terus di semua lafad koran sehingga ketika ada lafad di koran kok mufasir debat? itu yang bergabung itu jannah dari ini suaranya bergabung banyak pertamanan sehingga disebut jannah disebut neraka nar ya karena memang ada api saya tidak berbeda aku juga ada api teman-teman naran artinya apa? api api itu artinya panas apa cahaya? panas aku itu gobloknya aku itu seperti kudunil pun rokok ketika Nabi Musa ketemu pengeran roh naran atau nuran koran koran korannya koran anasa minjani bituri naran ketika Nabi Musa ketemu pengeran itu berlafad di koran naran atau nuran nah itu menaruh cahaya atau panas cahaya lah ya saya bingung ya kalau ngaji aku cahaya rupa api lah ya api yang panas tapi cahaya cokdok kan Nabi Musa ketemu Allah redak sini anasa minjani bituri naran mulai mulai aduk bingung kalau mau cahaya kita mau kalau kandangan sik 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 mesti rapaham tapi rapaham lagi barokan kita tahu tidak kita tidak menarik terus tidak yang mati 3 jenis tidak 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 berpikir yang mati tidak 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 yang tidak 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 baru mereka menjawab, mereka menyesat sampai sampai ke hafit, terus apa yang menjawab, mereka menjawab makanya penggoblukan itu penting, orang paling tidak itu tidak menjawab orang wilayahnya, pun itu tawasul ke pengirahan, pun kalau nanti ketemu pengirahan nanti terus jadi ya? jadi penggoblukan itu penting, mereka orang tidak mengatakan orang orang? orang wilayah terus bingunglah ya, seperti bingung selamat, mereka terus tidak menjawab jadi ilmu banyak meneruatlah menarik malah, mereka kata uangnya merasa soleh, jika hukum jawab banyak kejadian, orang ternyata soleh, tapi ratau ngaji warisan anak-anak seperti anak-anak itu bahaya itu bahaya, bahaya makanya kiyayu kadang orang ilmu bingung saya tidak bingung, saya tidak bingung jadi baru saya bingung, mereka tidak menjawab mereka tidak menjawab ini alhamdulillah mereka juga anak-anak mereka itu rumput, ilmu itu rumput seperti ka'bah yang tidak messi, orang salat itu madab ka'bah atau madab kulon tidak beritahu madab ka'bah atau madab kulon saya ini awas tidak keliru kakabah itu luasnya 16 meter saya ini berarti rauhnya untuk mencet yang luasnya di atas 16 meter mereka mesti di etopia berarti mademulan atau madem kakabah nah, lepas itu arah kakabah ayinul kakabah tapi gak kayak bingung selamat selamat terus malah sholatnya majid kalau aku tahu ada orang seseorang halifah sholatnya majid, majid, majid kenceng mula, ini rada miring kan kata-kata para mulai takut lelah jajar kula rada sial nasib terus, wabah mau rasa saksa kulah tak perkara ini kula rada miring ngalor yang pas liatnya buat tapi itu bintu, itu rasa pisan lho kakabah itu bilang kula bener saya rati saya jumaat itu jamaat nak kakabah rasa, itu rasa pisan buka kok bintu rahisah ini babjum asah dewean ya, ternyata terus, jari wah, semuanya jari bener malah, malah kalau aku lihat rival itu yang goblek dan menang apa yang lorai uang itu dikira-kira mungkin putu-putu maksum tenang putu mungkin tertenang ngeyak uang ya, nak sholat dewean rapopo sah sah dewe jumaat sarah saya jamaat apa artinya ini sah dewe nak liatnya sah sarah saya jumaat itu jamaat ya, paham sarah di Indonesia makmur tak stabil stabil lah liatnya stabil kira-kira apa? apa lu ngeraiso kerusuhan mana rasa kerusuhan ribet misalnya seperti pinter dewa ini pinter orang raruh budwe orang pinter malah mati mati kita bareng-bareng kudera jelas ya bareng-bareng penak ya, jadi yang paling anggil itu imam kudera pinter-pinter orang ahli aku termasuk pinter senyara ibnu wakil itu tiap ngeper apa halabat alihil ismiyah apa halabat alihil wasfiyah mereka lafat itu bias 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 itu raruh jelas tapi senyara ini boleh ilmu ya senyara ini boleh ilmu ini balik mana kiblat koran istilahnya kiblat wabikfawal liwajhaka syatral masjidil har orang mulai ka'bah al-masjidil har ikut khitab kangguwong singlamyara ayinal ka'bah akhirnya ulama terus singroh ayinul ka'bah solat ngarpi ka'bah itu madab ayinul ka'bah yang merendah aduh kan madab majid haram yang aduh banget ibn abbas kan madab mutlakul haram jadi orang majid haram mutlakul haram semua tanah haram mereka tidak dipaksa itu tidak 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 pancang ka'bah itu wajib menul ka'bah berarti semua luas majid tidak boleh luas 16 meter sesuai luas ka'bah ini 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 misalnya ka'bah letter O yang ada bilang yang ini ngaji satra itu maknanya arah nahwa kira-kira maksudnya yang ngalim-ngalim itu senajan sudah ngerti matahari di hari ini jam ini tepat di atas ka'bah masih ada orang yang ada taruh sementing di mulan seolahnya tidak repot kalau memaksakan repot ya aku keramat ke mbah bolong dari wali-wali mbah bolong ratu ngaji falak kita bermain sholat sunat padahal ratu ngaji falak ratu ngaji Yomar Rasul ke belet dinyak mbak kan sholat sholat wala keliru ke belet wali ratu jatuh tembok ceritanya jatuh tembok 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 jatuh bolong kakbah ketok jadi ini terus terkini bah bolong mereka mereka orang rofalak tapi jatuh jadi anak ceritanya ujid tembak dari menara ini ngiring mereka bareng menceng kakbah yang nyenteng kebanteran kan cerita wali seribet anak wali modern itu itu jam dalil yang jps ya wali dua repot alat terdengar tapi apapun itu yang jatuh kakbah yang jatuh sholat itu tetap madab Allah swt Allah mutus madab kakbah yang orang yang yara aynal kakbah tidak rodo aduh itu mencid haram tidak aduh banget orang ibnu abbas mutlakul haram ya semplau haram mulanya ngaji ngaji pentingnya ini ro'ai tu zedan ini ro'ai tabak ini balik ngaji aku kalau ro'ai tu zedan roh kakbah atau sebagian 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 kalau ngurih ngurih ngarep ringan sebagian sebagian cukup jadi terus antara ilmu dialog itu podo saya tidak terus ada orang ro'ai tawah aku sebagian yang suar ngali Allah kakbah ulama ijma ya kecelok roh tapi orang bisa ikhat kamu yang makhluk itu apapun sempurnanya itu tidak akan bisa menangkap zat yang super sempurna mahal sempurna mau kecelok roh tapi juga tak koh akhirnya saya tahu kitaran roh tapi bila kevin walang dsorin hidrok tapi orang hidrok roh tapi rara roh tapi rara kalau ngaji tapi rara rara ini itu sesuatu ngaji ngaji tapi rara 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 berikutnya berikutnya tapi mandi rara suka rara tapi roh tapi rara 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 berdasar cinta rara rara berjum rara rara cinta sepetan dia dan aku itu bojo-bojo aku rabbi ya rabbi kenapa rabbi ya kan orang-orang itu prospek orang cinta orang berakibat lebih baik serabi rabbi kadang hidup ini gak ada penjelasan nah tapi ngunikus keceluk roh roh itu fisikus yang ini keceluk roh Allah tapi rasanya nyifati melalui latuh dirkul apsor wawahi dirkul apsor tapi koran tetap menghentikan wujuhu yang ma'idin nadirah ila rabbiha nah itu kayak urib ini kaya darah ini bahagia-bahagia nyata ini angguyu banter-banter darah ini orang utangnya numpuk jadi bahagia ya nyata menderita ya nyata orang jelas ya ya ini spena ini suargamu yura jelas nerakamu yura jelas kaya urib ini yang benar iman itu yang benar yang jelas neraka ini yang jelas swagan itu yang benar mereka yang darah ini iman itu mau kue iman yang Allah itu that sing wahdahulah syarikalah orang hubungannya sampai kutubus warga mereka kutubus warga itu butuh persyaratan baru kue ramaksiyat rambodoni rajilalatan itu berat faham ini cerita ruang naju sampai salah faham makanya ada tabiin orang desa tukaran dari abdul bin masyud abdul bin masyud itu sahabat senil apakah kamu mu'min jawabannya orang itu ya anak mu'min aku juga muni anak mu'min aku tidak muni anak mu'min berarti bodoh karung muni saya pasti masuk serga karena setiap mu'min pasti masuk serga jawabannya orang desa itu lucu ya sahibah rasulillah orang yang tahu dengan jalan ini kan jenaki tidak mu'min untuk mu'min ya saya tidak perlu melepaskan suaraku wahalil iman ilah anugni nabillah wabiri rasul mengangis abdulillah benar orang itu maksudnya kita tidak orang lain untuk rasulullah masuk terus roh rasulullah tidak 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 iman ya mau iman iman saja aku sahabat iman itu hal yang berbeda maksudnya gini inna Allah ahakku ayu abad inna Rasulullah Muhammad ahakku ayu sada wajah rosa bakas liyum pancan Allah itu that's yang pantasnya disembah rasulullah pantasnya dibender pancan ratau bodoh yang juga syaratnya ngaku persaratannya bingin Allah Allah itu pantas disembah rosa mending senyembah itu bener atau dosa rosa ngono, kerepotan dong ya jelas itu penting anggil menerangkan aku dong ya wikah abadab nasib nangis fakuh adalah orang bucek pintar jadi aku iman iman-imana ya iman, jadi nabi bener nabi sidik amalata bilang aku bener, gak penting aku dong ya masuk ya kalau orang dicak faseng ini sudah bener jadi aku sampai aku iman dari Allah gusti Allah aku iman dari jenengan syaratnya biswarko nam biswarko gak usah iman oke, aku mau aku narko malah gusti aku lah di jembahan jenengan anak kita albuhan narko lah di bangnya Mbah Firan narko narko lah gak penting narko tapi gak kaya walian kalau iman bener jeneng buat nasib warga gak boten-boten usah wop aku balik loh dong ya artinya gini kadang-kadang uangnya butuh dapet kenapa? dapet yang nyegerak aku ngomong ada orang yang tak arani manas itu gendeng banget yuk darah ini manas faham? Allah tak arani pengekiran bisa dapet mereka atau banyak dengar maksudnya ya dengan iman dari Allah yang terkait Allah hal السbah2 manis dong ya siap men categories tapi ya kalau kayak Cuma menнять maksudnya kayak cerita inaq ilma nah kenapa? mulanya singgara eman untuk minabilahi wabi rasul lihat amin ada iman ada iman singgara nik cortisol itu ada suaranya soal Allah apikan yang iman dilibatkan suaranya urusan fadol orang yang hubungannya dengan iman kenapa? Allah fadol yang di fadol itu iman tapi juga diwalik Allah didikti iman iman itu kelas apa sih? dia didikti-dikti panggiran itu paling aneh di bab tawhid kenapa? ya, saya ingin ini misalnya orang buka ayu tetap ayu saya ingin tidak rapi tidak rani ayu orang-orang tidak rani orang-orang tidak rani yuk cahaneh lah jadi ini ada rani apa? itu dua orang yang disuruh dua orang rani tidak hidup, tidak rani dua orang orang-orang yuk saya paling aneh di bab iman makanya iman itu ada ismam ismam itu membabi buta tasmim filqalab sekadung iman itu membabi buta makanya iman itu wali-wali itu juga mau tahu aku iman nabi itu memang berhak dibenarkan meskipun kita sendiri bohong benar pokoknya senang bohong benar apa? kalau tidak saya rati senang bohong benar kayak kudu benar saya rati ngaji kudu paham buar lah ayo misalnya saya rati benar nabi kudu 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 benar bisa tidak? saya rati ngaji kudu paham bisa tidak? saya rati ngapalo quran kudu lanyah ralali bisa orang saya rati rabi kudu nyukupi bisa orang saya rati rabia murah Aku paham ya rati rabi w karaoke dia anak nggak nah waktu nggak sakit mau nak mana tapi jangan ralali jadi ulama itu kata karena abdulillah itu ngantas nangis karena orang disokok pinternya maksudnya beliau ingin orang ingin iman berdekarung ini orang itu enggak gelap saya ingin iman maaf yang penting saya ingin keluarga itu pengiraanku Allah dan Fir'an dan Amri misalkan ini menggunakan penting, penting dari pengiran tetap Allah aku yang benar-benar kaji Nabi Nabi tidak benar tapi Nabi Raka kenal Raka kenallah, pokoknya aku kenal Nabi panjang layak dibenarkan sudah selesai itu singgara ini iman ul-aja'is iman ya iman senangkiai senangkiai aku senangkiai tidak dihormati orang-orang disambut tidak senangkiai orang aku mencari kebuk dong ya ini yang paling ingin ini iman itu syaratnya ismam ismam itu membabi Buddha tasmim filqalab ini dia tidak mau tahu ini orang alim-alim roto-roto iman ini roto-roto uran ini jarak aku melawan setan apa? aku melawan setan masyur bersetan kaku hati orang mesti suar gue kalau tidak sujud ya kok nangis aku setan bingung wah gak ada piwong nekat repot iya kan saya ini sudah sujud sudah sujud sujud sudah sujud gak yakin kan dengan jumlah dosa yang sebuahnya itu kan tapi setan ini juga ya tidak yakin sujud sujud kalau itu apal hadis hurufnya orang lain ini bab sujud ini bab sujud ini bab sujud jadi aku tidak tahu roh setan gak tahu mengerti satu peristiwa asad da'ala iblis asad da'ala iblis asad da'ala iblis wajuh nudih menasayatin min ayyaro musliman sajidan tidak ada suatu yang paling mangklo setan mangklo iblis dibanding melihat orang mumin sujud sujud nangis nangis sujud sujud usu jadi aku diusir ke suarga berkomo sujud orang yang bumi 没 bu suarga berkomo sujud kata kuncinya jadi aku yang tidak faham sumpah sujud karena imam sujud karena sudah sujud karena saja sama saja sujud semua 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 sepati berusia mandiri berusia 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 itu adalah bab-bab yang paling ingin adalah bab tasawum mengatakan Allahumma imanan keimanil aja mengatakan yang paling iman terus iman diang-tiang lugu lugu tidak dikongkannya tidak penting prospektor itu tidak jadi kadang-kadang saya tidak mengalir tidak dikongkannya ya sudah paham, pokoknya nurut jadi saat ini pada akhirnya tidak mengalir, mengatakan orang bodoh karena ini sepenting nurut jadi ini tidak dikongkannya salah jadi ilmu itu dibakukan sampai dihitung-hitungan jadi ini ngaji itu lucu hubungan kita itu lucu misalnya, loroh ditambah loroh papa saya tidak tahu saya tidak tahu apa-apa, goblok paling tidak untuk status saya kewaras paham ya bodoh saya sering menyatakan ikhlas mulai kita kecil sampai tua kondarani tembok itu putih memangnya kalau bilang putih dapat apa tidak dapat apa tapi nyatanya kamu dengan lancang itu putih apa? nyata, putih itu nyata jadi ini Allah jadi pengiran itu nyata kok mau ini Allah pengiran itu kita bukti suarga tidak apa-apa maksudnya? tidak apa-apa tidak apa-apa? ada yang bayar itu? betul kan? tidak apa-apa? jadi ini Allah itu nyata pengiran menyata kenapa saya diperlukan diperlukan suarga berarti ada yang diperlukan tidak apa-apa ini putih tidak apa-apa ini putih tidak apa-apa ini hijau syarat jadi kadang orang itu membutuhkan waras maksudnya Allah kalau saya jelat tiang-tiang soleh saya mau menyembah aku kewarna suarga umpah mau jadi pengiran tapi tidak ada suarga terus saya menyembah aku saya tidak digajak menentak itu itu hadis kuci seorang orang soleh-soleh ngirapati ngaji ngaji seperti itu mereka benar, imannya benar sesuai protokol protokol kesehatan protokol keimanan sesuai protokol lawlam akhluk janatan walana orang itu hadis kuci terkenal hadis ini seorang yang diperkenal seorang yang diperkenal seorang yang mengerti lawlam akhluk janatan walana orang alam akun ahlan an uto'ah jadi orang soleh-soleh ditakai kenapa kayak menyembah aku belum di suarga yang jenis orang udinan kenapa menyembah aku dan buatan lebih berbuk berbuk itu seperti ini kalau aku tidak suarga tidak berbuk terus dari kira pengera terus biaya terus biaya jajal biaya terus biaya paham ya mulanya di Qur'an fatta kunnara itu tidak banyak sehingga fatta kuni ya ulil alb sehingga panjang diakal itu fatta kuni itu dihaku pengeran ya ulil alb lagi seperti diakal jadi ada fatta kunnar fatta kuni ya ulil alb lama kami wali yang fatta kuni ya ulil alb atau ngaji kayak aku mengaji sentenan jadi kita ngerti posisi fatta kuni dan fatta kunar itu mengerti sehingga itu aku yang nakal aku buju itu tidak apa itu kewajiban tajarin sebenernya juga kewajiban gak ngamuklah yuk dinafakohi tapi kita sapihan kok emang dinafakohi itu hitung-hitungan jadi kita ingin ikhlas ke sekolah latihan mulai kita cilih itu ada darah diputah selama ini orangnya singgaji nyatanya kayaknya gelam bukti apa? alhaqku walhaq senghaq ya dia bilang no luasak ini darah nih Allah pengiran ya kok nanti ini tiga aku tekem ya dong ya oke darah nih mau ngayu-ngayu senantara gilmbek kue dong ya oke darah nih alpat mobil mewah ya mobil mewah terus darah nih sungkru padahal dia ada duwe dia ada nih mati mereka ya maksudnya apa tarah nih? gede-gede kan kan ya orang paham maksudnya ada duwe intinya aku selama ini kan yang ngomong sesuatu yang sesuai kriteriannya kan yuranus yang bayar apa? ya bayar lalu ini ngomong apa pengiran ya kok ngerti ini juga suargo 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 lalu itu ada kejelokan Allah yang ngomong soleh suargo lalu sulah suara suargo jadi pengiran maksudnya aku sekarang tetap pengiran misalnya aku kok yang pengiran dia gak gaya rokok gak gaya suargo suargo jenis matri mo lagi apa harus jenis sisi rumah pengiran matri dong ya nah kekakak malik melihat Malik jenis ini tidak membukuhnya disini tidak ada Mr. Paul itu paling bab-bab ya mulai ini klo suwun ayat ngaji Qur'an ada Fattakun ya ulil al-bab tidak menyebut Fattakun tapi Fattakun mulai ini nanti kamu balik ceritanya rokok si Idina Ali pas liwat kamu si Idina Ali ada Jizu Anwas dimaklubin misluk dia apa nyifati rokok rabar nyifati makhluk selesai menerokok makhluk ke makhluk susah apa sih nyifati pengeraian maksudnya aku bisa muji merokok top mau ngobong-ngobong muji sehingga merokok sehingga top-topnya gaya gak top-topnya gaya sejarah ini saya silahkan sertifikasi sehingga sudah dikiai sehingga si Idina Ali yang ngomong masyur itu ceritanya pahpoh gak mau rameh ini tak tapi ini bab-bab itu harus ngerti Fattakuni ya ulil al-bab jadi laulam yakhlukillahu ta'ala narun wala janatan tetap Allah itu ahlan ayu'bad ahlan ayu'to'a ya Allah kalau gelom dari jenand pengiran jenand ngobong-ngobong jenand ngobong-ngobong sorry kusti wah berapa ya ini buatan latihan ilmu hakikat buatan mati itu ikutungu kenapa yang terserah ahli sunnah bersuarga neraka itu urusan fadda di Allah biadili nah iman ya iman walaupun nabi yang ditakutkan iman apa iman dari Allah dari Rasul dari kitab dari malaikat itu akhir orang yang ditakutkan iman apa saya itu bakatan saya itu kemudian fadda di Allah tidak ada iman itu dijamin tapi itu wilayahnya Allah subhanahu orang wilayahmu tetap tetap dari Fadlullah yukdihi yukdihi itu bab paling angin ngaji ngelati ikhlas itu di sekolah itu orang yang ngaji kewadda latihan ikhlas itu ngaji kenapa lawlam akhluk janatan walanaron alam akun ahlan anupo'a mpamakur agai suarga neraka itu sakura pengiran kan tetap pengiran itu hebatnya kaya-kaya jawa serapati baka suarga sebabnya mau cekas maul husna terus suwi-suwi tapi itu uji-ujimat kejadukan waduh mati anak orang yang repat nggak makasih nakkirah ma'rifat agar paham ya jadi ini ma'rifat waw waw makrifatan jatuh apem dihari kiamat terjadi itu orang-orang yang dosa itu terus ada sumpah kaya-kaya mereka yang ngapain malah itu orang-orang yang berada di bumi orang-orang yang berada di dunia mau saat ke depan saat ini saat pertama artinya apa? kiamat kan? saat yang kedua saat ke depan atau sesaat jadi orang-orang yang berada di dunia sekarang ini umurnya umurnya misalnya roto-roto orang Indonesia umurnya umurnya 60-70 jadi orang-orang yang mati itu orang-orang yang berada di dunia ke alam yang berada di dunia ila saatam minat terus ngerti nih orang-orang yang tua kan jadi anak-anak, jadi ibu-ibu ini terus ketemu orang-orang zaman TK kalau orang-orang lagi ingin sekolah TK itu saya itu cucu orang-orang yang mati padahal harus melalui 60 tahun tapi seakan-akan kayak kayak papa ini orang-orang yang berada di lorong-lorong saya itu dolan yang mantan sekolahmu TK tapi ya, perasaanmu kalau yang lagi ingin tidak seakan itu banyak problem tapi bagi ibu-ibu jomur saya itu seperti uswi kalau saya penuh bancana dan peraharaan jawab ya, jawab ini contoh saya misalnya umur pitung pulau terus ngerti gedung TK kamu perasaan kalau yang lagi ingin dolan bandulan nah itu pengiran bayangnya manusia sebabnya pas kiamat itu ke alam yalbahu illa sa'atam minar jadi bareng kiamat saya pasti wujud-wujud kiamat kalau saya tentunya namun sakseritan sa'atam minar lalu ketika orang-orang di tako itu yang di dunia piro illa bistum illa asyum kalau mau sepulah di ya kalau mau sepulah ini karena di sini sudah di anak biru enam biru sepuluh kan terus ketemu kancang mudisik kancang mudika berasaan kalau lagi ingin ngerti-ngerti ngerti-ngerti ombak nah sepulah di anak mati itu yang mana ke alam yalbahu illa sa'atam minar nah sepulah ini yang ada wujud mataku musa'ah ku kiamat singgurin mahal abisu wujud sa'ah jadi sepulah di anak kiamat perasaannya wujud sak kedeban jadi kayak kayak sedih kancang mudisik lelaki-lelaki alit kulu kan di sarang ngerti-ngerti bahamun ngerti-ngerti guru-guru kita kayak lagi ini cukup-cuk sepulah dikirai membuatnya saya sudah dikirai kan kayak orang-orang kan kayak 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 orang-orang kiri kan cukup ngelakuin di wujud cukup kok penak wujud itu cilik orang babah kan aneh cukup jadi mbak di lagi ngerti orang mati cucuk dibikul dulu kok aku Israel tapi aku lagi lagi orang mati jadi bidikan kan gak orang di alatkan Israel lagi mendemung mati kok jadi urif aku cepat ini ada mataku musaah ada kata apa saat kedua ada kata malah itu tapi saya asing ulah itu tentang kiamat saya asing kedua mau sesaat saya kedepan ke alami albas ilah sa'adam minnah suara i hati tarotan mengenai asabul kaffir itu turun salah sampai tak itu itu turun ke aduh saya akan menyelamkan ini tidak penting terus saya akan tidak percaya saya akan mengatakan secara riwayat untuk salam di rumah itu posisi jangan tepat di depan pintu jadi ketika Nabi kita mengambil ruknul bhaithil ruknul bab al-aisar atau ruknul bab al-aiman jadi misalnya di pintu misalnya di pintu 1 meter berarti posisi anda pas salam jangan tepat di garis pintu merugah podogaruh kan berarti seperti kondisi sama ada yang di samping-pintu kiri ada apa? ada yang riwayat Abi Dawud bernama ijj al rupn albab an yrsarika o an yaminika jadi sebuah pintunya ada yang tirna berarti sampai ada yang tidak saya bingung, perasaan saya kalau sholat itu berlaku tapi saya tetap menghidup Allah, kalau menghidup Allah saya melihat ini, misalnya pintu yang menghidup menghidup, tiangnya berarti menghidup menghidup atau menghidup terus posisi di tengah pintu, di tengah pintu ini kusen-kusen di samping, terus itu memang siri syariah Islam karena kalau sampai pulau pamit, di tengah-tengah, kalau menyesal di tengah, jangan lupa saya berhidup, 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 jadi posisi ini pokoknya yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu sampai menghidupkan, betapa detailnya Islam itu misalnya pintu yang menghidup, berarti sampai kusen-kusen itu ikh al, an yasarika, an yaminik berarti anak yasarika, apa yang ada di tengah? anak yaminik, apa yang ada? gitu terus salam kalau saya untuk suibul baikmu di udhul, lagi masuk paham gitu terus itu siri ini karena apa, khajar aswat, ini tidak ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada, pojok orang pas pintu, tapi ada yang ada pojok, pojok yang ada yang ada, khajar apa? aswat itu orang-orang Multazam yang berada di albap apa? berada di antara pintu Ka'bah berada di kacar aswati di dunia mustajah malah pas pintu ini berada di rasopan tapi ini orang-orang fanatik pas pintu ini, semuanya rambut-rambut karena orang-orang itu sering hebat karena ini ada orang-orang itu jadi pintu masal itu kebentuk jadi orang-orang itu orang-orang yang meramain Islam jadi orang-orang yang berada di KVI salam itu salam itu posisi anda itu tidak melihat isinya rumah jadi apa? posisinya tidak ada misalnya tidak sepersis itu sementing ampun segaris dengan pintu, itu menghentikannya Nabi jika anda tidak melakukan itu sementing posisi anda tidak tidak persis di depan pintu itu disebut salam itu nah terus ulama khilaf ini kalau menerang ada riwayat ini notok sama salam itu dulu mana? rata-rata ulama bilang notok dulu jadi orang salam 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 assalamualaikum ini bunga 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 ini notok dulu ketika nanti ada jawaban baru salam ada riwayat itu kata-rata ulama yang mengatakan yang berdoa berasal yang berdoa di riwayat ini sahabat nah nanti yang berdoa yang berdoa dan kuku sering ini berdoa dan aku maturkan Rasulullah itu juga jelas, jadi secara riwayat itu begitu secara riwayat itu itu juga hukum dasar kemudian Abu Bakar tanya ya Rasulullah bagaimana dengan rumah-rumah publik yang tidak ada penghuninya kadas pondok, kadas mejid, kadas ruang-ruang publik nah itu kalau untuk ruang publik yang tidak berpenghuni atau tidak ada yang punya ini adalah berkata dari kuburitanya dan rin, tiang-tiang saya rin itu itu yang berpengkauan umum antara Mekah Medina ini yang berpengkauan, jadi rin tiang-tiang lomo, tiang-tiang saya, tiang-tiang lomo itu tidak ada perjalanan Mekah Medina tidak ada, rin itu tidak ada hotel berhubung tidak ada hotel, orang-orang dermawan itu itu berpengkauan umum yang kira-kira kafilah itu keseleran ini adalah Al-Buyyut Al-Musabbal tentu tidak ada penghuninya karena ini wakuf ini wakuf nah itu kalau disuruh salam salam itu apa? orang yang wakuf itu ada kuno orang yang menunggu orang lain itu gratis makanya Abu Bakar tanya bagaimana dengan rumah-rumah yang tidak berpenghuni itu tidak usah salam, cukup masuk umum yang berpenghuni terus kemudian pertanyaan ketiga lalu kalau rumahnya sendiri misalkan di sekolah itu orang yang berpenghuni itu salam fasalimu ala anufisikum tahiyyatam minahindillahi mubarakatan taibadah kemudian orang yang berpenghuni setan terusir kecuali kue setan itu paling hangat itu tidak hangat itu tidak hangat setan terusir jadi orang yang mengingat kue orang yang berpenghuni dan itu berpenghuni assalamu ala anufisikum wa ala ibadillahi shalih lalu kita mulai dengan rumah ini orang yang berpenghuni dan orang yang berpenghuni cukup berpenghuni assalamu ala anufisikum jadi aturan-aturan yang menunjukkan Islam ini detail karena kata salam itu kemudian ulama itu khilaf sehat salam itu fleksibel seperti orang betawi yang berpenghuni assalamu alaikum terus ada kontroversi kalau kutur selamat pagi assalamu alaikum sore ya berpenghuni assalamu alaikum kalau kutur yang berpenghuni yang berpenghuni kalau saya itu sederhana cara berpikir saya kalau kultur kalau kultur itu memang yang dikatakan kutur atau siapa saja itu kultur tidak sunnah rasul itu memang ada tapi itu kultur tidak sunnah rasul kalau sunnah rasul itu fleksibel misalnya gini kalau ulama Mesir itu kalau ketemu temannya tidak harus salam kadang ini shabahul khair shabahul khair shabahul khair kan berarti selamat pagi selamat pagi makanya ini pentingnya ngaji ngaji sama ulama sebetulnya nabi itu tidak selalu salam kalau ketemu temannya tidak selalu salam ya pernah salam ya sering tidak pernah ya sering misalnya nabi ketemu sahabat ya kadang tidak kamu dari mana kadang dia bilang abu hurairah kenapa kenapa kamu keluar kenapa kamu ada di sini jadi nabi kadang tidak aneh ya tidak aneh kenapa kamu di sini ini ya rasulullah kalau aku lesut terus melaku-melaku terus masyur berkiranya asabu sufa itu melarat-melarat agar melarat setelah makan itu melaku-melaku hiburan tidak ada yang ada makan jadi orang melarat itu senang melaku-melaku jadi aku sudah mencari jadi apa yang orang yang mengantikan di rumah mereka rapati melarat yang ada selamat jadi itu pengirahan jadi itu pengirahan jadi itu pengirahan karena abu hurairah saya sangat karena abu hurairah saya 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 di Umar, sehingga tidak berlaku di Abu Bakar di Umar tidak ada salah itu sahabat islami tiga hijriah itu membuatkan keadaan keluarga yang ada di Daus yang ada di Daus jadi itu Abdurrahman bin Soher orang Beduwi orang Beduwi tidak tidak teras Rasulullah teras Mejid ya teras Mejid semua alam teras Mejid, orang turun orang turun, macam-macam jadi ini menjadi kontroversi teras Mejid itu kena hukum Mejid tidak kena hukum Mejid berarti yang turun orang turun, orang turun terus jadi masalah ada takmir Mejid terus dikakai rumah pojok Mejid itu hukum Mejid tidak hukum Mejid, takmirnya itu berarti orang turun, orang turun orang turun apa? Mejid tidak dititip, orang turun seperti ini orang turun, terus terus debat yang dibat, orang medit tidak ada solusi yang ada musibah jadi mereka tidak mas Agustus ada musibah gede tapi Mejid dikakai ternyata ada rumah takmir yang di wakof di tanah wakof sehingga sudah digagir dia menganggur dia menganggur tapi memang kalau saya terangkan masalah hukum Mejid memang begitu jadi sehingga Mejid itu bangunan yang untuk sholat apamawakifalit masjid masjidan setiap yang diwakofkan masjid itu jadi perdebatan ulama mulai dulu, karena ada Mejid yang disepakati Mejid yaitu bangunan ada Mejid yang limas tahatil Mejid yang tidak mesti disepakati Mejid oleh itu sekarang ulama sekarang itu setuju yang yang maslahatul Masjid itu tidak termasuk Mejid dalam itikaf tapi kalau Mejid terlalu didal wah itu pas debat yang nganti pisau-pisauan yang menang saya ngawur saya saya berada di zaman saya saya ini pernah dipensiun kalau saya punya senior saya mempensiun tapi sangat pintar kalau bangunan Mustafa sangat sering mungkin saya termasuk kiai muda baca kitab besar sampai sekarang saya masih baca kitab mahali rutin masih baca kitab itu pertanyaannya sekarang saya agak pikir saya pikir ulama sekarang seperti Mejid di kota di Bantul di Sileman di Rembang sekalipun menurut saya tanah Mejid itu yang semuanya dalam bangunan Mejid apa yang bangunan Mejid untuk sholat yang terjadi hukum Mejid tidak cara sampai semuanya yang ada bangunannya apa semua apa mas itu yang terjadi semua kalau itu tanah Mejid semua ya kita sepakat tapi yang menjadi hukum Mejid yang khas tidak boleh jika kamu katakan yang semuanya sekarang semua Mejid itu berarti yang diperlukan yang diperlukan berarti yang diperlukan area Mejid berarti yang diperlukan Mejid yang diperlukan berarti termasuk anak-anak takmirnya yang diperlukan yang diperlukan Alhamdulillah orang Islam itu memang yang diperlukan yang ada Mejid ternak semuanya buka semuanya buka semuanya rombongan wali orang itu itu tukang mengganti itu tukang mengganti itu kalau ini jari bapak itu bapak yang mimpin di siarah ini tidak kadang-kadang tidak kerasa itu tidak yang Mejid saya bayar kalau ini terminal bayar ini Mejid malah pas orang bayar itu saja itu untuk orang bayar orang yang ada yang sama dengan orang yang ada yang ada, tapi harus 1 orang pulau dari dawe babak orang islam itu orang untuk syarab kalau ada yang terminal, ada yang memecit berapa? ya ikhlasnya itu ada yang memecit ya lah, berarti kalau kita mencari rombongan tidak bisa nge-buki baru kita berangkat, ya seperti yang repot nah itu menjadi perdebatan, makanya sufa sufa tu masjid, ada yang ada terasa apa? masjid hal laha hukmul masjid amlah sekarang kita ini tidak usah fanatik ada Medina ada Medina, Medina ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada padahal kalau kita mengatakan semuanya di hukmul masjid tentu tidak boleh ada WC dan kepentingan ada MCK di situ tapi saya dan kumul makan saya juga banyak karena saya dan juga saya itu yang terajun itu ya saya akan harus saya jadi tidak menyanyi jadi itu yang menyanyi itu kepenisian saya bilang kekepapun saya akan membuat ikan imaman ini tidak menyanyi tidak menyanyi mereka harus mereka dan imaman karena saya tidak menginginkan tidak menginginkan WC, tidak menginginkan tapi kita tidak menginginkan WC ini suatu saat Panitia Takmir memutuskan ini strategi ini yang menginginkan WC dari imaman yang menginginkan WC karena perubahan geografis kan mungkin ya mungkin sekali karena orang ini tidak menginginkan iman-imannya kecuali hidayah di Allah yang menginginkan kalau ada pengiriman menghukum orang tidak ada orang orang itu berada di Muda orang itu berada di Muda orang itu berada di Muda kan terserah misalnya terserah mereka dari orang itu berada di ruang tamu dari tengah ruang keluarga Polguri MCK WC orang yang di WC nangis orang itu berada di Muda orang itu berada di ruang tamu orang itu berada di raja sama kita dengan masalah enak-bνο 주는 di wc ini berada di oleh awal waktu itu jika di rumah itu berada dipercayalah orang orang itu berada di wc ini tersebut paling panas dari rumah itu ada daftap kan saya mergau tanah ini ke tuku aku saya ini ruang tamu dirubah jadi apa? WC? yang WC tadi? ruang tamu menyenes kan? ruang tamu nih waduh mantan terhormat seperti itu Allah menguruskan orang yang mengaku orang yang meraih saya ini pede jadi ulama kalau Allah menggelincirnya orang-orang berawak ini kata duit, kata duit macam-macam tak kebalah orang-orang menggelincirnya diangkat jadi wali itu yang merasa apa? Sidina Umar mantan pereman pas arugat saat ini saling menghalang itu untuk menggelut dan menang terus ada duit terus mengganggu itu tapi Nabi pas lewat itu senang kalau orang Jawa Duk ini melakukan Islam itu cocok itu tidak ada kalau Islam tidak ada kalau Mustafah itu tidak ada gunanya jadi Islam itu butuh pereman karena itu tidak ada Islam di kalbara itu tidak ada karena mati ngalim jadi ngajimu kurang berarti tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada bareng Nabi kekuatan Umar itu itu Allahumma'izzal Islam itu Umar mungkin orang yang masuk Islam juga orang yang masuk Islam juga tidak ada yang menyali perang Bilal Ammar karena ini Mustafah terang tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada berhasil Umar itu akhirnya masuk Islam pereman kok masuk Islam pertama itu bagi Nabi sebagai orang yang baik Ya Umar kamu tidak usah memperlihatkan Islam kamu nanti anda diteror Abu Jal Abu Lahab karena kafir mayoritas Ya Rasulullah kama a'lan tubil kufri a'lan tubil iman sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan saya setelah Islam ya terang-terang sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir baru Islam lagi sedih nanti mengarangnya saya pedang mengganggu Rasulullah tidak patah ini menggunakan orang kafir terakhir akhirnya turun ayat Fasda Bima Tu'umar Nabiullah oleh dakwah jalan-jalan barokai apa? freman sehingga orang-orang yang orang-orang yang mengalir freman itu tenang biasa karena orang kafir orang-orang yang Islam sholat merubah gereja itu freman-freman karena orang patah sholat tapi tidak merusak senang ya tidak tapi tapi orang-orang yang berlaku seperti itu saat labah ini cerita itu tidak tidak orang-orang yang sholat khusyuk yang khusyuk khusyuk hati-hati mereka rapatkan dari energi Islam khusyuk itu tidak khusyuk 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 sampai orang-orang yang berlaku khusyuk 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 tapi tiap bersalam Melayu suatu saat Rasulullah berkata Ya Salabah kenapa kamu melayu jari mergogarwani itu tidak tidak berkata akhirnya Nabi itu tidak supaya suksyuk Ya Salabah jangan-jangan keadaan anda sekarang itu lebih baik sampai tiga kali akhirnya Nabi tidak suksyuk suksyuk pertama itu 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 berkata ribuan ini hati-hati itu tidak tapi itu sampai salah hukum mulai dikatakan ulama-ulama orang-orang itu tidak ada api tapi tidak salah hukum itu Allah langsung tidak rindu saat itu juga kalau berkata 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 sampai itu 2 limun sampai fasik salah hukum itu 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 mumpung rung suga kalau mumpung rung suga itu tidak lupa itu tidak lupa itu mumpung rung suga itu tidak lupa yang lupa orang suga ada yang merdith itu memaklumi tapi orang suga itu merdith contohnya saya tidak percaya teori saya benar misalnya saya mengajikan saya dan saya mengajikan saya saya misalnya saya ditaruh tidak lupa jadi mereka lupa mereka lupa sepatu itu lupa ayam jantannya saya ini tidak lupa saya tidak lupa tidak lupa itu berarti tidak lupa mereka lupa lupa saya tidak lupa saya tidak lupa ada banyak yang masih di industri kita sahaja napa sapi tapi berhubung dengan insp... aku zaman melarat di Indonesia kita saudara apabila tidak dapat eux padahal dibuat hanya musik saya lihat saya sudah lucu kan, gak 10 juta tidaklah juga ada yang berusaha merasa fungsi tidaklah lalu orang melarat itu rasanya jadi suga, kalau suga mudah itu apa? orang yang mudah itu, justru mudah itu potensinya orang suga, orang melarat itu tidak mudah orang pilihan itu di dalam kiri, orang terima apa? pilihan, tapi tidak sabi, mikir kan? mulai saya kiri, konjok-konjok yang melarat, kalau suga, maklumnya itu rasanya jadi orang suga aku lalu rasanya, aku lalu rasanya suga, khawatir berdiri nah salabah ini balik ke salabah salabah itu dilengkapi oleh nabi, itu berhubung orang mati juga, anak zakat seikiai, tidak mudah namun kata orangnya rasulullah, karena itu tiap batang pulau, anak zakatnya mau sitok kalau tidak pulau pulau, lor kalau tidak satu suidak misalnya, bapak kalau tidak tiap sewu, sewu dibagi piraun itu bintang? 25 kan? kalau tidak satu suidak, kalau saya menghitung itu 4 ribu anak saya 25 kan 4 ribu, bintang? satu sebelah satu suidak itu keterucut, munih wah ini rasanya, tapi pungli kharat, kharat apa? kalau Allah tersinggung, kalau rasulullah dihukum apa? pungli lalu disebut fa'aqobahum nifakum laniwaminhum man ahadawwa hala in atana min fatlihi lanas saddakonna wala nakunanna minas soalihin falamma atahum min fatlihi bakilubihi wa tawallahu mu'ridun pungli tapi gara-gara ngomentari pungli terus nifakum 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 ke rumah jadi di ruang kamu, itu ada jaminan, jadi ruang kamu terus, itu bisa berubah, jadi di ruang kamu, itu bisa berubah, jadi ruang kamu kalau mau kertas yang dihubung, itu tepat-tepakan, yang tepat jadi musaf, diambung, dikondur yang tepat jadi kertura ini dibaham tinggi, kalau tidak kalah, padahal bodoh-bodoh, kertas itu kertas, itu kertas kemudian orang yang dihubung, dikondurkan, kita berada di posisi, mereka berada dan berada di sana, kalau mereka berada di sana, mereka berada di sana, mereka berada di sana jadi penderitaan itu, mereka berada di sana, keutamaan berada di sana, mereka berada di sana aku bisa melakukan suarga, kalau suarga ya tenang saya harus menghidupkan itu, saya harus menghidupkan saya harus menghidupkan, saya harus siap jadi saya paham, kalau saya hukum-hukum ke dasar ini saya menghidupkan saya menghidupkan untuk Rasulullah, benar-benar Rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditutup oleh syariah ini oleh syariah saya teruskan saya berkata saja saya mengucapkan suara keseluruhan mereka saya tidak menghidupkan kalau mereka berpikir saya berpikir, supaya menghidupkan orang ini berpikir crop dengan orang ini, jadi mereka menghidupkan orang mereka tidak bisa memejamkan matanya, maksudnya orang bersama mereka berpikir, bahkan mereka bertanya saya berkata, tidak saya lakukan orang ini berkata maka saya menuntutkan untuk miera bukan mereka juga saya tuh bagaimana yang mereka berkata mereka berpikir Sama kita harus mengatakan hal lain karena kita harus mengatasi ke我有an diperhatikan Jadi, ini akan berbeda dan juga menghilangkan Sejumlah kita sudah menghentikan kita untuk mengatasi untuk memperhatikan kita yang akan kemukumin Untuk itu kita akan mengatasi ke-Mu'min Kita harus mengatasi ke-Mu'min dengan usia ke penginal dan ke-Mu'min dengan nasib dan ke-Mu'min dan telah mengatasi ke-Mu'min dan mengatasi dan mengatasi 1. 2. 3. 4. 5. mengedap pemerintahan saya berada di bawah wajah dan kevanil dan pepek-pepek loruh ini jelas itu adalah madhab ini juga mengenai itu dulu ramekan kontroversi kalau terang nontonan ini ini karena jadi isu di seluruh dunia cara keyakinan yang menyenangkan buatan-buatan perilaku orang Indonesia keyakinan yang menyenangkan itu wajahnya awrat wajah yang menyebabkan ayo seorang ayo, seorang ayo ayo, awrat, tawrat ini kan jadi lucu makanya saya itu pernah survei jadi semua kaya-kaya alim itu akan melengkapi seperti alim Indonesia itu ulama itu praktekkan intikal madhab tapi tetap punya syafi'i kalau cara madhab syafi'i wajahnya orang weda itu awrat akharijah sholat jadi orang weda juga tidak sholat itu wajahnya tidak awrat tapi di luar sholat awrat sehingga seharusnya semua kaya Indonesia ya cadaran mereka ada madhaben apa? syafi'i tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madhaben khanafi'i jadi bujuh, putri-putri, santri ini sudah biasa, jilbaban biasa, wajahnya seperti itu dan itu menganggung madhab khanafi yang diikuti oleh akhwalnya ulama seluruh dunia termasuk imam suyuti sehingga untuk wajah dan kafan ini siapapun boleh melihat asal tidak takut apa fitnah tapi selama ini orang-orang itu salah mikir kalau mereka berpikir alhamdulillah, buatan salah fitnah itu kan yang kita berpikir, menurut fitnah terus tidak ada yang baik, tidak ada yang baik jadi kita berpikir fitnah itu berpikir jadi kita berpikir fitnah itu itu meridu jadi sehingga mereka berpikir, mereka berpikir, mereka berpikir misalnya orang kukul mereka, mereka berpikir mereka itu tidak terdengar oleh orang itu yang mureng-mureng Allah tidak berhenti dan mereka menghasilkan cara itu tapi ada yang suka fitnah, kemarin, 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 kemarin karena mereka bisa memperbudak karena itu hukum Quran saya sudah mengatakan bahwa Wabalaunahum bilhasanati wassayji'at wanaplukum bisyarri walkhairi fitnah jadi tidak berharga di luar biasa jadi jajal ini bertemu, terus sahwat dosa ditulis ditulis rukhin dosa sahwat di luar biasa lalu ada inilah yang ada yang lalu orang yang tak lalu jadi menghantinya dari mana-mana yang juga tadi selama ini orang berkata coba kita hanya kasih nah kita ingin menyerah kita harus membuat penghisir dan langit yang baru kita harus memperbuda juga akan menghantikan percayaan dengan mengurusiurusannya dewa kita akan melihat kita sering menghantikan orang juga menghantikan saya mau ikan tapi kita akan melihat dia akan melihat juga kita akan melihat juga hal-hal yang dikeluarganya dia itu itu tidak penting tapi karena dia tokoh atau mahasisori itu penting itu kriminal jadi saya kancaran juga rawan itu tidak ada yang memperbudak kancaran yang mengayu rawan jahwat rawan ngeyak padahal ada yang lebih yang ngeyak itu lebih jahwat itu lebih karena kalau kancaran itu terserah pengiran saya ingin mengatakan bahwa seorang yang unik-unik sehingga yang tidak melak-melak saya akan mengatakan bahwa pengiran harus dikenal bahwa itu tidak melak-melak tapi tidak hanya mengatakan bahwa itu tidak melak-melak saya akan mengatakan bahwa itu saya akan mengatakan bahwa saya akan mengatakan bahwa berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal madhab dari apa? tidak tidak melakukannya tapi kalau di timur-tengah di Arab Saudi, putih, di Iran itu itu kancaran dan itu disepakati tapi setan itu tetap pintar saya sering diceritakan polisi-polisi Arab Saudi itu kalau orang nakal-nakal itu kancaran terus saya pukuh mobil bareng padahal berlaku jadi polisi Arab Saudi mulai mikir jangan-jangan mengatakan ala Indonesia gara-gara terbuka jadi tidak ada pacaran malah saya sempat praktek jadi tidak ada pacaran itu yang berlaku yang mengatakan terus berlaku bareng kan dikira sama-sama tidak ada pacaran yang terlaku apa? walaupun saya sering menipu polisi jadi jangan kira cadaran itu solusi tidak terlaku tidak ada yang berlaku kalau tidak tahu saya itu polisi Arab ada yang terlaku tidak ada yang berlaku jangan perlaku kalau tidak ada yang telah menipu sehingga ada yang berlaku apa mereka juga jadi tidak terlaku seperti itu jadi tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku sehingga berlaku cepat tapi itu sudah cepat tapi mereka itu akan pakai untuk mengatasi tapi kalau aku tidak jadi para melakukan jangan sampai kita mengukumi itu kita juga dalam matahat itu tetap yang membuatkan aurat, namun wajah kalian epek-epek soal keluarga anda belum melakukan sepenuhnya aku yakini aku adat Indonesia tapi juga pernah mengatasi nama anda, hukum apa? Islam karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat akhirnya terus mengatakan tidak perlu jilbaban kan lebih parah lagi pernah dengar itu sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu tidak perlu tidak perlu, akhirnya membolehkan jilbaban nah cara itu berlebihan karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkilapkan itu hanya wajah dengan Alkafan kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan soal sekarang terjadi di Indonesia begitu, ya biarkan saja kadang-kadang senang, tidak akan berhukum tapi juga menghukumnya kalau tidak akan berhukum sudah tidak berhukum karena tidak akan berhukum tidak akan berhukum telah kita ikuti bersama pengajian kita hari ini terima kasih untuk saudara-saudara yang mengikuti pengajian ini secara langsung ataupun yang mengikuti mendengarkan melalui channel youtube pondok ngaji dari pengajian-pengajian guzba semoga berkah berkah bagi kita semua amin amin semoga berkah bagi kita semua sampai jumpa di pengajian selanjutnya amin